Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 11 Januari 2023 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak-Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya tetap bersuka kita menjalani hidup kita. Selamat tahun baru bagi yang belum bisa bercapin di tahun 2023 ini. Hari ini tanggal 11 Januari 2023, hari Rabu, permenungan kita diambil dari Injil Markus 41 ayat 29-39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Jabubus dan Johanas pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu-mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang berita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berterumulah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, Semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga akan memberitakan. Di sana juga aku memberitakan indir, karena untuk itu aku telah datang. Lalu bergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan indir di rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pasti hafal dengan laku ini. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang nubur mulia, jika tanpa cinta kasih, hampa tak berguna. Hafal dong, hafal banget laku ini ya. Ajakan untuk mencintai sesama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ia keliling kemana-mana mencintai satu dengan yang lain. Ia melakukan banyak tindakan cinta. Menyembuhkan. Ia mengobati. Ia menyapa. Ia mencintai banyak orang dengan berbuat nyata bagi sesama di sekitarnya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, kita yang sudah hafal lagu Ajarilah Kami Bahasa Cintamu ini. Apakah kita juga bertindak konkret untuk mencintai sesama kita? Kalau kita lihat, semenjak pandemi, begitu banyak kelompok-kelompok komunitas yang terbentuk. Ada banyak-banyak komunitas yang mudah terbang. Komunitas angkatan, kemudian rindu angkatan membuat komunitas virtual angkatan. Komunikasi via Zoom, bisa Google Meet, kumpul-kumpul dan sebagainya. Komunitas hobi, maksudnya ya. Yang nyepeda, yang masak, tanaman dan sebagainya juga berkembang. Ada komunitas-komunitas yang lain. Bisa jadi komunitas coar, komunitas pendahulangan kitab suci, komunitas yang terpapar COVID pun membuat komunitas. Ada banyak komunitas yang terbentuk ketika pandemi. Kata pertanyaan bagi kita bersama adalah, komunitas-komunitas itu membangun cinta tidak untuk kehidupan kita? Atau menjadi komunitas yang eksklusif hanya untuk kelompok itu sendiri? Atau berani menjadi kelompok yang inklusif? Bagaimana komunitas itu bisa mencintai konkret bagi sesama di sekitarnya? Yesus dalam karyanya mengabarkan kepada semua orang. Ia mencintai semua, menyembuhkan, menyapa, dan membagikan sukacita kepada banyak orang. Bahkan Yesus kemudian bergerak terus tidak hanya untuk satu kelompok tetapi berjumpa dengan banyak kelompok. Tidak hanya satu orang tapi hadir untuk banyak orang. Maka kita diajak dalam permenungan hari ini, mari yuk mari yang pertama terus bagikan cinta kepada semua orang. Itu kita tentunya pernah mendengar ungkapan siapa yang memberi akan menerima cinta yang kita tawarkan, cinta yang kita bagikan, cinta yang kita berikan kepada banyak orang tentunya akan kembali dalam kehidupan kita. Maka jangan ragu untuk mencintai banyak orang di sekitar kita. Mereka yang kita cintai akan menemukan kegembiraan hidup. Mereka yang kita perhatikan akan menemukan kegembiraan hidup. Maka jangan ragu menelakkan Yesus untuk mencintai sesama di sekitar kita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Semakin mencintai sesama, kita semakin dekat dengan Tuhan kita yang telah mengajari kita mencintai sesama. Yang kedua, tidak hanya mencintai keluarga, tidak hanya mencintai komunitas, tidak hanya mencintai diri, tetapi kita diajak untuk keluar dari sekat-sekat dan batas-batas kita mencintai banyak orang. Jangan berpuas diri dengan pelayanan yang sekarang kita layani atau kita lakukan, tetapi terus mengembangkan diri. Ada banyak orang yang masih membutuhkan huduran tangan kita, masih banyak orang yang membutuhkan cinta kita. Yesus menegaskan, pergilah ia ke seluruh Galia dan memberitakan injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan injil. Yesus tidak berpuas diri, tetapi Yesus bergerak terus, berkeliling lagi, berkeliling lagi, dan kemudian menebarkan cinta ilahinya. Maka kita diajak untuk tidak menjadi pribadi yang eksklusif, tetapi inklusif, terbuka membagikan cinta terus-menerus kepada banyak orang. Kita tidak hanya eksklusif pada satu komunitas, tetapi inklusif, kita berrelasi dengan banyak komunitas yang lain, dan bergerak, bergalingan tangan, membantu yang lebih luas lagi. Semangat untuk mencintai, karena panggilan hidupmu adalah panggilan untuk mencintai. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 11 Januari 2023. Terima kasih kepada Romo Hari untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam. Fresh Juice Terima kasih telah menonton!